Kabar santernya dukungan Rustri Ningsi terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ditanggapi oleh Ketua Bapilu PDI Perjuangan, Puan Maharani, disela acara deklarasi Kampung Merhaen dan Kampung Jokowi di Desa Ngadi Harjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Senin sore kemarin. Puan menegaskan tidak mempermasalahkan bergabungnya Rustri Ningsi ke Kehubu Prabowo Hatta. Puan dengan tegas tidak khawatir suara dukungan Capers Jokowi JK menjadi terpengaruh. Anak kandung mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri mengaku tidak ada komunikasi terkait penyeberangan sikap politik Rustri Ningsi. Puan menilai hal tersebut adalah pilihan politik dan hal yang wajar. Nomor lain itu cuma om-om-om saja yang mungkin merasa tidak puas dengan keberadaannya bersama dengan kami kemudian mendukungnya calon yang lain. Jadi kalau ada nama-nama yang muncul, saya rasa itu hanya oknum-oknum dan bukan merupakan bagian dari struktur atau partai. Jadi itu juga oknum saja dan buat saya pilihan politik adalah pilihan politik. Biarkan saja dan itu merupakan hal yang wajar dari orang yang memilih pilihan politik. Puan mengatakan sisa waktu masa kampanye ini akan dimaksimalkan meraup suara pendukung Jokowi JK. Untuk mengambil suara yang masih mengambang, Puan menegaskan perlunya pembagian tugas, yakni mendatangi basis-basis suara dan rebut suara untuk memilih Capres nomor urut 2. Ketua DPP PDIP ini mengajak pendukung Jokowi JK menerima hasil serangan fajar bila ada yang melakukan. Selanjutnya melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu atau Polisi. Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani juga melakukan tanda tangan peresmian Kampung Marhaen dan Kampung Jokowi. Sementara itu Kampung Marhaen ini menargetkan suara Jokowi JK mendapatkan 80 persen suara.